Halo teman-teman superuser Pada video kali ini kita akan membahas tentang environment variables di docker Pada sistem operasi terdapat variable yang disebut sebagai environment variable Ini langsung saya contohkan di sistem operasi Linux Disini pakai Ubuntu, kalau kita ketik perintah ENV akan menampilkan environment variable Nama variable-nya seperti ini penulisannya Rup capital dan kemudian nilai variable-nya Seperti ini Ini bisa menyimpan informasi atau konfigurasi Misalnya default path, ini path untuk subuntu Gconv-nya, session-nya sekarang, GDM session-nya namanya subuntu Folder home untuk user yang aktif sekarang Lokasi home view Ini default-nya ada Kemudian yang lain itu kita bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan Dan biasanya kalau contoh lain, misalnya install java Biasanya kita set java bin-nya ada di mana Nah ini di Ubuntu, sistem operasi Kemudian di docker juga mengenali environment variables Mengenal adanya environment variables Nah Pemakaian environment variables di docker Biasanya tujuannya untuk memisahkan konfigurasi dari aplikasi Contoh yang paling sering adalah Koneksi nama database, username, dan password Yang akan kita contohkan itu Kita simpannya di environment variables Bukan di aplikasi Nanti di sisi aplikasi Membaca environment variables-nya Oke, ada beberapa cara Yang bisa kita lakukan Untuk membuat environment variables ini Pertama memakai opsi min-env atau min-e Kalau mau pendek Min-e Itu environment variables-nya Ini kita set pada saat Pembuatan container ini docker run Ini membuat container sekaligus langsung menjalankannya Setelah pembuatan selesai Ini membuat environment variable Min-e Nama variable-nya Kemudian nilainya Db name sama dengan mydb Kalau lebih dari satu environment variable-nya Ya kita tulis lagi Spasi min-e Kita tulis Sesuai kebutuhannya seberapa banyak Kita tambahkan lagi min-e Di sini password Kemudian name ini untuk nama container-nya Nanti Lalu python ini docker image-nya Oke Coba kita jalanikan Oke Membuat container-nya Kita cek Oke Dockernya jalan Nah secara Memverifikasinya Mengecek apakah environment variable ini Ada di Container yang sudah kita buat Kita bisa melakukan Inspec Ini Inspec ini menampilkan informasi Docker object bisa menampilkan informasi dari Containernya Volume Network Nah itu termasuk Di sini kita mau lihat Informasi dari Containernya Ini kita tambahkan more Supaya Bertahap kita tampilkan informasinya Ini belum ada Ini tekan spasi Nah ini dia Ini config Kemudian di sini ada Inve Nah ini yang Ditambahkan sendiri tadi Db name Db user Dan Db pass Yang lain itu Dari Image Atau dari container-nya Ini sudah Memang tersedia Ini yang Didefinisikan sendiri tadi Oke Kalau kita inspect Ada Cara lain Kita bisa lakukan Jalankan Perintah Inve Sama tadi Di Ubuntu Kita pakai Exec Untuk Jalankan perintah Di Nama Container My app Kemudian Perintah yang Dijalankan Nah Oke Ini Ada dia Oke Kemudian Contoh Pemakaiannya Di sini pakai Python Kita ada Script Diberi nama Mynv.py Nah ini Ini import OS Nama Variable Yang kita buat Di Python Kemudian Ini akan Membaca Informant Variable Jadi OS.env.on Kemudian Nama Variable Informant Variable Lalu akan Ditampilkan Nanti Di print Apa Saja Nilai-nilai Dari Informant Variable Tersebut Ini Kita Copy Dulu Script Python Ke Dalam Docker Oke Kemudian Kita Jalankan Script Nah Seperti itu Ini Menampilkan Nilai Dari Environment Variable Nah itu Cara Pertama Stop Dulu Kemudian Kemudian Akan Kita Remove Lagi Kita Akan Membuat Container Yang Baru Lagi Dengan Nama Yang Sama Jadi Kita Hapus Dulu Oke Baik Cara Kedua Kita Memakai Opsi Env File Kalau Tadi Langsung Dituliskan Pada Saat Pembuatan Container Disini Tadi Docker Run Nah ini Didefinisikan Disini Nah kalau Yang ini Semua Variable Variable Environment Variable Yang kita Butuhkan Yang kita Mau Buat Kita Simpan Di Dalam File Dulu Oke Jadi Nanti Akan Membaca File Dengan Cara Ini Lebih Lebih Disarankan Kalau Dari Dokumentasi Docker Lebih Disarankan Pakai Environment Variable Kemudian Variable Variable Yang kita Sudah Buat Itu Ada Bisa Dianggap Sebagai Dokumentasi Tersimpan Tersimpan Filenya Jadi Kalau Lupa Apa Bisa Kita Cek File Text Kemudian Ini Bisa Lebih Pendek Comment Untuk Membuat Containernya Disini Sudah Ada File TXT Yang isinya Adalah Definisi Environment Variable Lalu Kita Jalankan Tadi Mirip Perintahnya Tinggal Diubah Saja Min Min Eniv Min File Spasi Nama File Yang Menyimpan Environment Variable Yang Kita Definisikan Lalu Kita Jalankan Oke Setelah Itu Kita Inspect Lagi Nah Ini Sama Bisa Tampil Kalau Kita Copy Kemudian Kita Run Lagi Script Pattern Nah Oke Jadi Kalau Cukup Panjang Banyak Nama Variable Lagi Simpan Di File Text Lagi Kita Panggil Pada Saat Pembuatan Container Cara Yang Ketiga Cara Ketiga Ini Environment Variable Kita Bisa Gunakan Ketika Memakai Atau Membuat Container Dengan Docker Compose Docker Compose Ini Tool Dari Docker Misalnya Kita Menjalankan Aplikasi Tapi Aplikasi Ini Membutuhkan Lebih Dari Satu Container Contohnya Kalau Aplikasi Web Butuh Untuk Web Server PHP Misalnya Pakai PHP Kemudian Database Itu Butuh Banyak Container Disini Contohkan WordPress Itu Butuh Apa Butuh Dua Container Ini Potongan Docker Compose Dot YML Tentang Docker Compose Nanti Akan Dibahas Di Video Terpisah Secara Detail Nah Ini Potongan Konfigurasinya Untuk Docker Compose Dot YML Nah Disini Ada Service Namanya DB Ini Akan Membuat Container Dengan Nama DB Pakai Image MySQL Volume Nah Environment Ini dia MySQL Root Password MySQL Database MySQL User Dan MySQL Password Nah Ini Nantinya Yang akan Menjadi Environment Variable Di Container DB Nah Seperti Itu Oke Jadi Cara Untuk Membuat Environment Variable Di Docker Sangat Mudah Tadi Pertama Cukup Memakai Opsi Min Atau Kalau Cukup Banyak Pakai Environment Variable Yang Kita Simpan Di Dalam File Sekali Lagi Tujuannya Untuk Jika Ingin Memisahkan Konfigurasi Dari Aplikasi Jadi Terpisah Konfigurasinya Sekian Video Kali Ini Selamat Mencoba Sampai 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 Sampai